Halo assalamualaikum ibu-ibu bertemu lagi di channel kami Dapur Deza di video kali ini kami mau memasak dimsum ayam udang ya langsung aja apa aja bahan-bahannya sini ada ayam yang sudah saya giling terus ada udang dicincang seperti ini ada wortel ya diparut kasar ya ibu-ibu sama parutan keju boleh terus ada pengkuang kalau tidak ada pengkuang bisa diganti dengan labu siam terus ada daun bawang yang dipotong-potong bawang bombay yang sudah dicincang seperti ini dua siung bawang putih dihaluskan ada saus tiram ada kecap asin minyak ujen tepung tapioka dan bumbu yang lain ada satu putih telur gula garam kaldu bubuk merica bubuk dan kulit pangsit atau kulit dimsum ya ini bahan-bahannya untuk cara membuatnya yuk kita lihat langkah pertama kita siapkan kukusan dulu ya kita tunggu sampai mendidih airnya kemudian kita masukkan ayam dalam satu wadah yang agak besar ayam masuk udang bawang putih bawang bombay daun bawang bawang putih bawang bengkuang lalu tepung tapioca masuk sama ini gula pasir garam merica bubuk sama kaldu bubuk kita masukkan semua bahan ada minyak ujen kecap asin sama saus tiram ya saus tiramnya secukupnya aja kita aduk jadi satu sudah rata ini kita masukkan telurnya kita aduk lagi sampai rata kita ambil satu lembar kulit pangsit lalu kita kasih air ini tadi tangannya sudah cuci bersih ya biar menghilangkan tepung yang menempel di kulit pangsit kita kasih air seperti ini kolak balik ya lalu kita isi satu sendok makan kita lipat pinggir-pinggirnya ya ibu-ibu seperti ini kita ulangi sampai adonannya habis nah ibu-ibu kalau sudah dibentuk seperti ini atasnya kita kasih taburan wortel yang sudah diparut ya yang sudah diparut sama parutan keju kita kasih sedikit aja diatasnya seperti ini adonannya siap untuk dikukus ya ibu-ibu ini siap dikukus kurang lebih 30 menit oh iya untuk tip dari saya sebelum kita mengukus atau memasukkan adonan ke dandangnya atau ke pancinya ya kita kasih olesan minyak dulu di pancinya seperti ini sarangannya biar nanti waktu diambil tidak lengket adonan ginsumnya ya kita kukus kurang lebih 30 menit nah ibu-ibu ini sudah 30 menit coba kita lihat ya ini sudah matang ini kita taruh di dalam piring ya 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 selamat menikmati ini dia dim sum ayam udangnya sudah jadi cantik-cantik banget kan rasanya juga enak loh kalau dicocok sama salsa bisa diperhatikan dirumah ya buat keluarga kalau ibu-ibu suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Jakur Pizza terima kasih sudah menonton